Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini aku buat ide jualan Ide jualan untuk snack box hanya dengan modal Rp14.300 aja Kita sudah bisa bikin kue secantik ini ya Gimana mau tau cara aku bikinnya? Yuk saksikan video ini sampai selesai Tapi sebelumnya aku minta tolong subscribe dulu ya Dan ditekan juga tanda loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari channel ini Terima kasih Bahan-bahannya santan matang 900 ml ini yang sudah kita rebus hingga mendidih kemudian didinginkan ya Tepung tapioca 350 gram Gula pasir 225 gram Garam setengah sendok teh Terpung terigu 50 gram Pewarna ungu dan pewarna kuning secukupnya Kita pakai vanili bubuk ya nanti setengah sendok teh Pewarna makanan dan vanili bubuk ini aku singkirkan dulu Selanjutnya semua bahan Kita masukkan ke dalam wadah yang lebih besar Lalu masukkan santan secara bertahap sambil diaduk Kalau sudah tercampur rata seperti ini kita masukkan sisa santannya semua ya Aduk-aduk lagi Untuk memastikan adonan yang gak ada yang bergerindil aku saring ya Nah seperti ini sudah Ini adonannya sudah aku bagi dua sama rata Masing-masing seberat 750 gram ya Selanjutnya ini aku tambahkan vanili bubuk Harusnya kita masukkan saat awal ya Saat kita ngaduk tadi sebelum dibagi tapi aku kelupaan Jadi gak apa-apa ini aku beri Masing-masing seperempat sendok teh Tambahkan pewarna makanan Ini aku tambahkan sebanyak 5 tes dulu Dicoba Nanti dilihat ya Untuk warnanya disesuaikan dengan selera aja Ini aku tambahkan lagi 3 tetes Jadi 8 tetes ya Tapi disesuaikan dengan selera teman-teman aja Mau warnanya seperti apa Nah ini sudah siap untuk kita kukus ya Siapkan loyang ukuran 16 x 16 cm Ini aku olesi dengan minyak Tipis-tipis aja ya Jangan banyak-banyak Kalau ada kelebihan minyak seperti ini dibuang Sebelumnya aku sudah panaskan kukusan Lalu kita masuk loyang yang sudah kita olesi minyak tadi Ambil adonan warna ungu Seberat 125 gram Lalu ini dirata-ratakan Kalau ada gelembung udara Kita buang supaya nanti hasilnya cantik Kita kukus selama 3 menit Setelah 3 menit Ini kita lapisi lagi dengan adonan yang berwarna putih Sama seperti tadi 125 gram Jangan lupa saat kita mau mengambil adonan Diaduk dulu ya Supaya nggak ada bahan yang mengendap di bagian bawahnya Setelah 3 menit Ini kita lapisi lagi dengan adonan yang berwarna ungu Sama ya seperti tadi Sebanyak 125 gram Lakukan ya seperti tadi Selang-seling ungu putih Ungu putih Dan kita ambil Jangan lupa diaduk dulu Kalau ada gelembung udara Dibuang Dan ini dikukus selama 3 menit Nah ini lapisan ungu yang terakhir Kita kukus selama 3 menit Untuk lapisan warna putih yang terakhir Aku tambahkan pewarna kuning Sesuaikan selera aja Ini aku kasih sekitar 5 sampai 7 tetes Atau boleh disesuaikan aja ya Aduk hingga tercampur rata Setelah 3 menit Lalu kita masukkan Adonan yang berwarna kuning Ini aku rata-ratakan ya Warnanya supaya Campur Dan untuk lapisan yang terakhir Kita kukus selama 20 menit ya Ini sudah 20 menit Bisa kita matikan kompornya Dan kita tunggu dulu hingga benar-benar dingin ya Ini kue lapisnya sudah dingin Akan kita keluarkan Terlebih dahulu Aku sisir bagian pinggirnya Kalau sudah Ini kita balik Bismillahirrahmanirrahim Nah mudah sekali keluarnya Lalu aku balik lagi Selanjutnya ini akan aku bagi 2 sama rata Jangan lupa pisaunya diolesi minyak ya Atau boleh juga dilapisi plastik Ini aku pakai plastik wrap Tujuannya nanti supaya nggak lengket ya kuenya Dan ini akan aku potong-potong Untuk ketebalannya Disesuaikan dengan selera teman-teman di rumah aja ya Nah ini dia Kue lapis tapiokannya sudah jadi Untuk rasanya aku jamin ini enak banget ya Dan teksturnya juga pas Seperti ini Pokoknya kalian wajib cobain Karena aku jamin juga ini anti gagal ya Gimana? Kalau kalian suka dengan video ini Jangan lupa like ya Dan di-share juga ke teman-teman kamu Semoga bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh